Memang apa yang dilakukan sekarang memiliki efek sendiri dan memang sudah dihitung mungkin oleh PDI Perjuangan Tapi disini juga publik melihat juga ada seperti memang ada keretakan antara komunikasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Artinya Jokowi dengan Ganjar disini sebagai kepala daerahnya Lalu bagaimana hubungan partai dengan presidennya atau Jokowi dengan Megawati Bang? Disini kan juga terlihat bahwa memang ada berseperangan disini Apakah ini akan bakal lebih memanas lagi Bang? Ya seperti yang saya sebut tadi tidak bisa mungkin ditutupi bahwa ada kejengkelannya dan kekecewaan Pak Jokowi pada keputusan pipa yang disebabkan oleh merahnya penolakan yang dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan Jadi kita bisa mengatakan untuk sementara waktu ketegangan itu sulit ditutup-tutupi antara PDI dengan Pak Jokowi Tetapi seperti yang saya sebutkan juga kan memang itu bagian dari yang direncanakan oleh PDI Perjuangan Bahwa mereka mau membuat satu petanda bahwa tidak selamanya dan tidak seluruhnya keinginan-keinginan Pak Jokowi itu disikapi oke saja oleh PDI Perjuangan Artinya apa yang menjadi target PDI saya kira tercapai bahwa ini petanda yang cukup kuat bagi Pak Jokowi untuk memperlihatkan bahwa PDI Perjuangan itu bisa bertindak yang sebaliknya dari yang diinginkan oleh Pak Jokowi Nah saya kira itu tercapai cuma mungkin menurut saya sih yang agak diluar prediksi mungkin oleh PDI Perjuangan adalah ternyata sikap jengkel publiknya begitu tinggi gitu Nah ini mungkin yang apa namanya dia yang agak diluar prediksi PDI Perjuangan dan ya khususnya PDI Perjuangan tentu Selamat menikmati